Sebanyak seribu pengacara mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Pengacara yang tergabung dalam Ganjar Law and Development Center tersebut menyatakan diri siap memberikan bantuan hukum kepada seluruh pendukung dan sukarelawan Ganjar selama masa kampanye. Acara deklarasi tersebut dihadiri langsung oleh Ganjar Pranowo didampingi elit PDIP Yasona Lawri. Sony Dana Paramita, Ketua Umum GLDC mengatakan pihaknya akan menurunkan sejumlah pengacara di setiap daerah untuk memberikan bantuan hukum kepada pendukung dan sukarelawan Ganjar tersebut. Salah satu bantuan hukum yang diberikan berupa pencegahan kecurangan dalam pemilu 2024. Oleh karena itu, GLDC tengah mengonsolidasikan kekuatan di seluruh provinsi dan daerah kabupaten dalam waktu dekat sebelum pemilu 2024. Sony menilai Ganjar Pranowo merupakan pribadi yang telah teruji. Oleh karena itu, pihaknya memberi dukungan untuk Ganjar. Menurutnya, Ganjar memiliki pandangan yang luas dalam pelayanan publik sebagai gubernur Jawa Tengah. Ganjar Pranowo sendiri mengapresiasi dukungan dari GLDC tersebut. Sebelah GLDC, Ganjar Law and Development Center. Hari ini kita akan menambahkan Ganjar untuk melakukan sambang warga di masyarakat sekitar. Kemudian nanti ada deklarasi seribu pengacara untuk Ganjar Pranowo. Ada lebih dari seribu alasan. Kalau pengacarannya ada seribu ini, ada lebih dari seribu alasan. Kenapa Pak Ganjar kita pilih sebagai capres yang paling tepat, tapi yang paling tidak selama ini dengan rekam jejak, kepemimpinan beliau yang selalu menyadarkan pada ideologi dan undang-undang dasar 645, itu menjadi alasan yang utama kita untuk mendukung Pak Ganjar. Jadi seribu pengacara ini nanti akan tersebar, sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nanti sebagian juga akan melakukan lewat sumiting dan kita akan mendampingi Pak Ganjar khususnya dalam aspek-aspek legalnya. Yaitu tujuan dari deklarasi seribu ayahnya sebenarnya? Ya, tujuan dari deklarasi ini sebenarnya kita sudah jalan ini. Kita sudah melakukan kampanye baik daerah ataupun udara, tapi lebih spesifik lagi untuk para pengacara ini siap mendampingi. Karena saat ini misalkan di media-media sosial banyak sekali, blog banyak sekali yang itu menghantam capres kita. Sehingga kita siapkan itu untuk mendampingi beliau. Semua akan kita antisipasi, tapi paling tidak kita ingin pemilu ini berjalan dengan damai, pemilu ini berjalan secuai dengan rule of the game-nya. Jadi sekali lagi, ini seribu pengacara lebih bahkan sebenarnya ya Pak Sekjen, kita akan mendampingi Pak Ganjar, bukannya saat pilpres saja, tapi juga sama maska itu. Terima kasih telah menonton!